Halo Sobat Peziara sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziara dan Gereja Katolik dalam masa Prapaskah. Seperti kita tahu memiliki sebuah tradisi untuk melakukan ibadat jalan salib. Dan ada banyak tokoh yang bisa kita kenal di balik tradisi jalan salib ini. Dan salah satunya akan kita kenal bersama. Siapa sih yang pernah memikul salib Yesus? Padahal Yesus kan memikul salibnya sendiri. Mari kita bahas bersama dengan Roma Uwud hari ini. Dan seperti biasa sebelumnya kita akan membuka dulu dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi dan engkau akan membaharui muka bumu. Ya Allah engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang roh kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama berpikir benar dan bijaksana. Serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Sobat Pesihara sekalian jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Pesihara Katolik. Dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya bisa selalu mengikuti konten-konten Pesihara Katolik. Juga jangan lupa membagikan konten dari Pesihara Katolik untuk memberkati Sobat Pesihara lainnya. Nah, Romo Uud, ini kita topik kali ini bicara tentang pemikul salib Yesus, Romo. Memikul Yesus membawa salibnya sendiri. Memangnya ada orang lain, Romo, yang memikul salib Yesus. Kalau kita lihat Injil, khususnya Injil sinoptik, itu dikatakan memang ada orang lain yang memanggul salib Yesus. Karena melihat Yesus sudah susah payah memanggul salibnya, maka ditariklah dari antara orang banyak itu, dan disebutkan namanya yaitu Simon dari Kirene. Bahkan Injil Markus menyebut nama lain, yaitu Simon dari Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus. Jadi, dalam Injil sinoptik, kita mendapatkan kesaksian bahwa ada orang lain yang memanggul salib Yesus. Namanya Simon dari Kirene. Kirene sendiri, itu kan satu daerah di Libya, daerah Afrika Utara. Dan di Kirene itu memang ditemukan banyak pemukiman orang Yahudi pada masa itu. Dan orang Yahudi yang berasal dari Kirene itu punya sinagoga sendiri di kota Yerusalem. Maka bisa kita bayangkan, banyak pesiarah yang datang dari Kirene sebagai orang Yahudi, mereka punya kewajiban bersiarah setahun sekali, khususnya pada perayaan Pascah ke kota Yerusalem. Nah, seperti itu kira-kira bayangannya ya. Dan kita tahu kan, penyalipan Yesus itu kan terjadi tidak jauh dari perayaan Pascah Yahudi. Yang dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, pada masa zaman Yesus hidup itu, mengundang ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, para merah Yahudi diaspora untuk datang ke kota Yerusalem bersiarah di sana. Nah, dan salah satu dari para pesiarah itu adalah Simon dari Kirene, yang rupanya setelah Pascah selesai tidak langsung pulang, tetapi hadir di sekitar Yerusalem pada waktu itu, dan juga menyaksikan bagaimana Yesus memanggul salibnya ke gunung, ke bukit Golgota waktu itu. Nah, Simon dari Kirene ilah yang kemudian dipaksa oleh Saudadu Roma untuk memanggul salib Yesus. Pertanyaannya, kenapa Yesus perlu dibantu untuk memanggul salibnya? Kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang memanggul salib itu disiksa sebelum penyalipan, itu luar biasa ya. Begitu letihnya Yesus mengalami penyiksaan, bahkan juga bisa dikatakan semalam suntuk tidak tidur, maka ketika saat penyalipan tiba, dia membutuhkan bantuan. Dalam tradisi jalan salib, dikatakan Yesus sampai menjatuh tiga kali. Nah, itu betapa payahnya Yesus memanggul salibnya, sehingga Saudadu Roma tidak mau Yesus itu gugur atau kelelahan atau pingsan sebelum sampai ke puncak Golgota. Maka untuk menghindari hal itu, ditariklah salah satu penonton di sepanjang jalur Via Dolorosa, yaitu jalan di mana Yesus memanggul salibnya menuju Calvary, ditariklah Simon dari kiri ini untuk membantu memanggul salib Yesus. Kurang lebih seperti itu, William, gambarannya. Bahwa ada yang betul-betul memanggul salib Yesus, membantu Yesus untuk memanggul salibnya sampai ke puncak Golgota. Jadi kalau Yesus mengajarkan kepada kita semua agar kita memanggul salibnya dan mengikut dia, Simon dari kiri rena ini sudah terlebih dahulu ya, Ropo mengikuti ajaran itu ya, Ropo ya. Iya, ini salah satu inspirasi untuk hidup rohani kita. Salah satunya seperti itu, membayangkan bagaimana Yesus itu dalam pendakuti membiarkan dirinya untuk dibantu. Dia yang adalah Allah pencipta alam semesta, dia tidak mau single fighter, dia tidak mau berjuang sendirian. Dia dalam tanda kutip, dalam kelemahan dan penderitaannya, itu membuka pintu untuk membiarkan orang lain masuk dalam hidupnya dan bahkan membantu dia. Ini kan sebuah undangan yang indah sekali, bahwa orang beriman tidak bisa berjuang sendirian. Yesus saja, putra Allah dan Allah putra, itu pun membuka pintu untuk kehadiran orang lain untuk membantu dirinya. salah satu hal yang menarik juga itu inspirasi ini juga menggugah Ibu Teresa dari Kalkuta ya, yang mengatakan bahwa sang cinta itu membutuhkan cinta. Allah adalah kasih, dan dia pun membutuhkan kasih dari kita. Dengan kata lain, dalam diri Yesus tampil figur Allah yang tidak menakutkan. Tampil figur Allah yang membiarkan dirinya itu butuh bantuan. Jadi Allah yang tidak independen dalam tanda kutip ya. Karena kerap kali dalam bayangan banyak orang, Allah maha kuasa, maha pencipta, itu ditampilkan Allah yang tidak butuh apa-apa dari kita. Allah yang namanya itu apatos. A itu tidak, patos itu penderitaan. Jadi apatos Allah yang tidak bisa digerakkan oleh emosi. Allah yang tidak bisa digerakkan oleh penderitaan kita. Tetapi dalam diri Yesus, kita melihat Allah lain. Allah yang memang tidak ditemukan dalam mitologi, dalam filsafat, tapi Allah yang menjadi manusia. Allah yang punya empati. Maka kalau Yesus itu berempati kepada orang yang menderita, artinya apa? Artinya dia punya emosi. Artinya dia juga tahu apa itu penderitaan. Nah ini dia, penderitaan Yesuslah yang kemudian juga menggerakkan Simon dari Kirene untuk ikut pemanggul salib Yesus. Nah ini inspirasi yang sangat bagus buat kita, bagaimana Allah sendiri memiliki empati atas penderitaan kita. Dan kalau Allah punya empati atas penderitaan kita, dia sendiri punya emosi. Dia sendiri membiarkan dirinya itu digerakkan oleh penderitaan kita. Dan mengundang kita untuk digerakkan juga oleh penderitaan Yesus. untuk kemudian saling membantu. Sebabnya dalam Injil Matius kan dikatakan, ketika aku menderita, ketika aku sakit, ketika aku telanjang, ketika aku dipenjara. Kalau Yesus sendiri membiarkan dirinya digerakkan oleh penderitaan kita, pertanyaannya, apakah kita juga membiarkan diri kita digerakkan oleh penderitaan Yesus? Dalam diri saudara-saudara kita yang miskin dan menderitaan. Persis itu kan sebenarnya inti dari encyklik paus yang paling baru ya. Sratelituti ya kan. Apakah kita membiarkan diri kita itu digerakkan oleh yang lain. Khususnya mereka yang miskin dan menderita. Nah itu, itu inspirasi yang indah sekali dari, apa namanya, cuplikan potongan pisah Simon dari Kirene yang memanggul salib Yesus juga. Oke Romo, tadi Romo sudah menjelaskan siapa itu Simon dari Kirene. Dia adalah orang dari daerah Kirene, sekitar Libya gitu. Sekarang ayah dari Alexander dan Rufus yang datang ke Yerusalem untuk merayakan pascah, berziarah gitu, tetapi kemudian dipaksa serdadu Roma untuk memanggul salib Yesus. Pertanyaannya Romo, setelah dia ikut memanggul salib Yesus, bagaimana hidupnya? Apakah dia kembali kepada hidupnya? Atau jejaknya mengikuti Yesus ini berpengaruh pada hidupnya? Karena kalau saya lihat ada beberapa gambar, itu ternyata Simon dari Kirene beberapa gambar menyertakan nimbus atau lingkaran kekudusan gitu di dalam gambar itu Romo. Apakah dia kemudian menjadi pengikut Kristus dan bahkan menjadi kudus? Atau bagaimana Romo? Ya, tradisi suci tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang dibuat oleh Simon dari Kirene ini. Tetapi, kenyataan bahwa Injil tertua, yaitu Injil Markus, menyebut kedua anaknya, Alexander dan Rufus, mau mengatakan bahwa rupanya setelah Simon dari Kirene itu membantu Yesus memanggul salibnya, tidak berhenti di situ. Tetapi, relasi Simon dari Kirene dan keluarganya, bahkan dengan keluarganya, dengan pribadi Yesus itu berlanjut. Maka disebutkan anaknya, yaitu Alexander dan Rufus. Penjelasan yang paling rasional adalah mau mengatakan bahwa kedua anaknya, Alexander dan Rufus, itu kemudian punya peran dalam gereja. Dan kita mengenal Santo Alexander, Santo Rufus. Jadi, dengan disebutkannya nama kedua anak dari Simon, dari Kirene ini, mau mengatakan bahwa relasi Simon dari Kirene dengan Tuhan Yesus tidak berhenti pada Via Dolorosa. Itu berlanjut. Dan bahkan kedua anaknya, yaitu Alexander dan Rufus, dengan disebutkan namanya dalam Injil Markus, bisa membantu kita untuk memahami bahwa Alexander dan Rufus punya peran dalam gereja. Karena disebutkan dalam Injil Markus. Jadi, bisa kita bayangkan bagaimana Simon dari Kirene kemudian membantu sedemikian, sehingga kedua anaknya, Alexander dan Rufus, beriman pada Yesus. Yang wafat dan bangkit. Dan mereka punya peran dalam gereja perdana. Bisa kita membayangkan seperti itu atas penyebutan informasi dari Injil Markus dari kedua nama anaknya ini, Alexander dan Rufus. Jadi, kisah ini berlanjut. Kisah relasi Yesus dan Simon dari Kirene berlanjut sampai pada kedua anak dari Simon dari Kirene ini. Itu kurang lebih. Maka kalau Alexander dan Rufus kemudian beriman pada Yesus, dan punya peran dalam gereja perdana, artinya apa? Artinya Simon dari Kirene menjadi jembatan antara Yesus dengan kedua anaknya. Itu informasi yang bisa kita, itu tafsir yang bisa kita ambil dari penyebutan nama Alexander dan Rufus dikaitkan dengan Simon dari Kirene, ayah dari kedua anak ini. Bisa kita bayangkan seperti itu. Bahwa Simon dari Kirene masih punya relasi dengan Yesus dalam arti iman, dan iman akan Yesus inilah yang kemudian tampil dalam diri Alexander dan Rufus. Sehingga penginjil Markus perlu menyebut kedua nama itu. Baik, Romo. Artinya ada sebuah makna dari penulisan kedua nama anak dari Simon dari Kirene ini. Dan terkata perjumpaan sekilas di jalan menuju Golgotha, ketika Simon membantu Yesus memikul salib, ternyata berbekas dalam hidup Simon dari Kirene ini ternyata. Terakhir, Romo. Kira-kira apa yang bisa diterladani dari sosok Simon dari Kirene dalam peristiwa jalan salib ini, khususnya ketika kita saat ini sedang dalam masa prapaskah, Romo? Iya. Yang bisa kita pelajari dari kisah Simon dari Kirene dalam tradisi Injil dan juga tradisi jalan salib adalah pertama, kita mengenal Allah yang tidak menakutkan. Tetapi Allah justru yang mengundang kita untuk menyapa dia, untuk membantu dia, untuk ikut memanggul dia. Nah ini, bagaimana Simon dari Kirene mengenal Allah dalam diri Yesus bukan sebagai Allah yang maha kuasa, yang dalam arti maha kuasa tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tidak punya dalam arti tidak perlu berrelasi dengan kita, tidak. Tetapi Allah yang mengundang kita, yang menggerakkan kita dari dalam, yaitu dari belas kasih kita. Nah ini dia, ini yang menarik. Dan Simon, walaupun dipaksa oleh tradisi Roma, kita tahu, kemudian dia mengenal Allah dalam diri Yesus sebagai Allah yang ikut menerita bersama kita dan Allah yang berkuasa dalam kasih. Artinya yang mau menggerakkan hati kita dari dalam. Bukan dengan paksaan. Kita beriman bukan karena dipaksa, tapi karena sungguh dari dalam. Berjumpa dengan Allah yang tidak menakutkan, tapi Allah yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah itu menarik itu. Itulah salah satu inspirasi yang bisa kita tarik dari tokoh Simon dari Kirene. Cuplikannya, kisah ia memanggul, membantu Yesus memanggul salibnya. Lalu inspirasi yang kedua, saya ambil dari kisah naratif yang dibuat oleh Khalil Gibram. Di situ diceritakan bagaimana Simon semula agak menggerutu. Aduh, saya itu kan mau menyelesaikan urusan saya, kok tiba-tiba dipaksa memanggul salib Yesus. Tapi ketika dia memanggul salib Yesus, di situ bebannya itu begitu enteng, dan bahkan ada sukacita di situ. Dan Simon kemudian bertanya, apakah saya boleh memanggul sampai Golgotha? Lalu Yesus menjawab, tidak sampai sini saja, biar aku yang memanggul sampai Golgotha. Dikatakan di situ bahwa memang pada mulanya salib itu membuat kita enggak, membuat kita menderita. Tetapi, ketika dipikul bersama Yesus di samping kita, salib membawa sukacita. Itu kita bisa imajinasikan pengalaman Simon dari Kirene seperti itu. Ketika salib kita pangkul bersama Yesus, berbuah sukacita. Itu yang bisa kita renungkan dalam masa Prapaskah ini. Banyak orang yang hidupnya menderita, tetapi wajahnya, hatinya penuh sukacita. Karena apa? Karena memikul penderitaan itu bersama Yesus. Tidak sendirian, tapi bersama Yesus. Itu inspirasi yang kedua yang bisa kita tarik dari Simon dari Kirene ini. Baik. Terima kasih banyak, Romo. Ini pelajaran tarik sekali buat kita menziarahi sosok Simon dari Kirene. Sosok yang membantu Yesus memikul salibnya dalam jalan salibnya menuju ke Golgotha. Dan semoga ini menjadi inspirasi kita untuk berani memikul salib kita juga dalam peziaraan hidup kita sehari-hari. Mari kita memuliakan Tuhan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Sobat Peziara sekalian jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube Peziara Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa sebarkan konten-konten peziara juga untuk memberkati Sobat Peziara lainnya. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Sampai jumpa.